selamat pagi anak-anak sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini namun sebelumnya marilah kita sebagai insan yang berketuhanan yang maizah dan insan yang berpancasila tidak antinya selalu mengaturkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang maizah bahwa kasih dan karunianya yang diberikan kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam suasana yang menyenangkan sekalipun melalui media ini anak-anak sekalian sebelumnya kalian harus memastikan presensi untuk pagi hari ini serta mempersiapkan alat tulis yang berupa buku catatan maupun alat tulis yang lainnya yang diperlukan anak-anak sekalian untuk pertemuan pada pagi hari ini masih melanjutkan materi bab 1 yaitu membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila memang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengapa demikian anak-anak? karena hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia sehingga pembiasaan tersebut dapat dilakukan dalam kehidupan seperti berikut antara lain membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu bisa dilakukan di lingkungan baik itu lingkungan keluarga dalam keluarga yang mana perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya sudah bisa kita rasakan dan bisa kita lakukan setiap hari antara lain taat dan patuh terhadap orang tua yang kedua membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah ini juga bisa kita laksanakan bisa kita lakukan kita sebagai warga sekolah tentunya sudah tidak asing lagi lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat strategis dalam membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian para siswa atau kalian semua mengapa dilakukan yaitu dengan harapan kalian semua kelak setelah lulus sekolah itu memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu antara lain yang bisa kalian kalian lakukan di sekolah yaitu mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah hal ini sangat penting agar kalian bisa melaksanakan semua kegiatan belajar-mengajar di sekolah itu bisa tertib bisa lancar dan disiplin sehingga itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal yang ketiga nana membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan dalam pergaulan perlu mematuhi tata pergaulan apa yang dimaksud dengan tata pergaulan itu yaitu adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam pergaulan mengapa kita harus mematuhi agar tidak terjerumus terjerumus ke dalam pergaulan dibas ada pun perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan antara lain menghargai pendapat teman jadi kita berteman memiliki setiap teman memiliki karakter yang berbeda sehingga kalian harus mampu memahami karakter-karakter teman yang berbeda itu sehingga misalnya dalam pembicaraan dalam pergaulan itu hargailah pendapat teman itu kemudian yang keempat membiasakan perilaku di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila lingkungan masyarakat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila mengapa demikian dikarenakan lingkungan masyarakat merupakan unsur penting dari sebuah negara yang berperan dalam melestarikan pandangan hidup suatu negara bisa kalian ketahui bahwa terjadinya suatu negara yang besar ini bermula dari lingkungan yang lebih kecil yaitu adalah keluarga kemudian sekolah kemudian masyarakat dan negara ini yang besar ini sedangkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat antara lain tidak mengganggu ibadah orang lain lain ini salah satu contoh yang bisa kalian lakukan dan selanjutnya masih banyak contoh-contoh perilaku-perilaku yang harus kalian kembangkan sendiri dalam kehidupan baik itu baik itu tadi keluarga kemudian sekolah kemudian masyarakat kemudian sekalipun dalam kehidupan negara dalam hal ini nanti dalam tugas kalian juga menyebutkan sikap atau perilaku dalam kehidupan tersebut kemudian untuk melengkapi pertemuan pada pagi hari ini kalian harus melaksanakan tugas dan tugas harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan wajib untuk dilaporkan tulislah membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan itu masing-masing kehidupan kalian catat tiga itu sekurang-kurangnya lebih ya tidak apa-apa antara lain lingkungan keluarga lingkungan sekolah lingkungan pergaulan yang terakhir lingkungan masyarakat itu anak-anak yang bisa kalian perhatikan untuk pertemuan yang ketiga untuk kegiatan pada pagi hari ini tidak lupa sekali lagi kalian harus membubuhkan presensi dan melaksanakan semua kegiatan-kegiatan untuk pagi hari ini terima kasih selamat belajar semoga sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati